Halo teman-teman kreatif, selamat datang di Karma Karya dengan aku Farah. Jadi kemarin aku bikin percobaan membuat icing atau frosting whipped cream dari kli tepung. Bahan-bahan yang aku coba bervariasi dan aku dapet dari hasil browsing. Cuma yang mereka bikin dan yang kita bikin karena mereka dari luar negeri dan kita di Indonesia kan beda merek, beda kualitas ya. Jadi belum tentu sama, jadi aku udah coba semuanya dan aku akan share ke kamu. Berikut satu resep yang menurut aku paling sukses, yang paling aku suka. So langsung aja yuk, kita lihat tutorialnya. Oke, percobaan pertama aku bikin dari kli tepung maizena yang mentah. Jadi udah jadi, terus aku campur dengan lem PVE yang merah, terus aku aduk rata. Waktu aku keluarin dari frosting tip, kekentalan adonannya enak untuk dikeluarin. Tapi adonannya tidak putih dan agak transparan dan permukaannya tuh mengkilap, gak doff. Dan bunganya itu tumpul dan makin flat waktu kering. Jadi gak bisa hold bentuknya dengan baik, tuh kalau kamu lihat. Kayak seperti ini. Jadi aku kurang suka sama yang ini. Atau aku mungkin kurang, ya menurut aku sih aku gak kebanyak, gak kekurangan ngasih kli tepungnya. Karena kalau makin kebanyakan nanti keras keluarnya. Jadi aku kurang suka. Oke, sekarang percobaan yang kedua. Aku pakai kli maizena juga. Yang mentah. Dan aku campur dengan sealant deck stone. Sepertinya di sealant deck stone ini ada campuran resinnya. Karena waktu aku keluarin, dia mulai mengeras. Dan saat dikeluarin dari frosting tipnya, dia gak elastis. Sampai gak bisa diputer. Dan bisa aku pegang adonannya. Jadi akhirnya aku bentuk pakai jari. Dan pinggirnya juga gak rapih. Karena sealantnya lebih cepat kering, ya. Dan dia gak bisa bekerja sama. Atau tercampur rata dengan baik dengan lem PVA-nya. Di dalam campuran klenya ini. Jadi pinggirannya tuh gak rata. Nih, kamu bisa lihat ya. Oke. Jadi, I don't think so. Oke, sekarang yang ketiga. Aku pakai sealant vision. Kalau gak salah namanya vision ya. Dia lebih kayak rubber. Biasanya ini lem untuk lem pipa. Ledeng. Atau kamar mandi. Lalu aku campur dengan tepung tapioca. Hasilnya waktu dikeluarin dari frostingnya keras. Gak elastis. Jadi susah diputer juga. Kayak diputer bentuk frosting gitu. Bisa aku pegang juga. Tapi lebih lengket saat dipegang. Waktu gak kayak yang dark stone. Terus pas udah kering. Dia gak bisa nempel di kue clayku. Karena dia jadi rubber beneran. Jadi, karena dia jadi rubber beneran. Jadi gak bisa nempel ke kue tepungnya ya. Jadi bisa diremes-remes membel kayak gini. Terus, malah ini aku rasa bisa jadi untuk bikin mold. Mold clay tepung. Oke, sekarang lanjut. Percobaan keempat. Aku pake lem PVE dan tepung tapioca. Tapi aku tambah body lotion. Waktu aku keluarin dari frosting tip. Kekentelannya enak. Tapi masih terlalu cair menurut aku. Warnanya putih. Dan bunga frostingnya juga bagus. Waktu kering, tetep menciut sedikit. Jadi aku sempurnakan adonannya untuk resep whipped cream aku. Aku gak pake, next aku gak pake body lotion. Jadi supaya dia gak terlalu cair ya. Frosting whipped cream yang disempurnakan dari percobaan keempat ini hasilnya lebih putih. Gak mengkilap. Jadi dia lebih doff. Hold up bentuknya juga lebih baik. Untuk, apa, biar dia gak cepat meleleh gitu. Terus untuk taruh hiasan di atas frostingnya harus secepatnya sebelum permukaannya kering. Jadi biar gampang nempelnya. Dan dia menciut. Jadi bikin frostingnya besaran dikit. Supaya nanti saat kering permukaan misalnya kamu bikin cake atau bikin kopi-kopian atau frappe gitu. Dia tertutup permukaannya si frappeynya. Terus aku juga keringin secepatnya pake hair dryer. Supaya lebih meyakinkan aku aja agar permukaan luarnya gak lumer saat proses dikeringkan. Oke mungkin kalian udah mulai penasaran gimana cara bikin yang ini. So ini dia resepnya. Aku pake 2 sendok makan lem PVE yang merah. Jadi lebih kental. Kamu juga bisa pake yang biru. Cuman karena aku gak punya yang biru. Jadi aku campur air setengah sendok makan. Lalu aku aduk rata. Lalu aku tambah tepung tapioca 4 sendok makan. Boleh ditambahin jadi 5. Boleh 4,5. Sebenernya kalau makin banyak tepung tapioca-nya. Bisa ditambah putih. Oke diaduk lagi sampe rata. Dicek kekentalannya. Kalau misalnya kamu sentuh adonannya dan ditarik ujung tarikannya tidak jatuh lemas. Artinya udah jadi. Kalau udah masukkan di plastik frosting yang sudah terpasang frosting tip-nya. Atau kamu bisa pake plastik biasa. Ujungnya dipotong terus masukin frosting tip-nya. Lalu dengan posisi lurus tangan kita lurus ke bawah. Mulai semprotkan frosting-nya melingkar. Terus kalau udah agar meyakinkan bentuknya. Aku keringkan dengan hair dryer. Lalu keringkan dalam waktu 24 jam. Well that's it. Cara membuat icing atau frosting whipped cream clay tepung. Kamu bisa kasih warna dengan cat akrilik atau cat minyak. Supaya dia lebih opak. Dan semoga kamu suka video tutorial ini. Dan kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan ke aku. Di bagian komen boleh. Di IG juga boleh. Thank you so much for watching Karma Karya. Dan I'll see you next time. Dadah! Bye-bye! Terima kasih.